Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Jogja Gurun Bersama saya Alif Kali ini kita akan membahas mengenai Munculnya Tunas dari Stefania Nova Halo kalian pecinta tanaman Kalau kalian bingung cari perlengkapan berkebon Yang pro dan kulitas terbaik Silahkan klik link di deskripsi di bawah ini Ini perkiraan udah sekitar 2 bulan teman-teman Dan teman-teman bisa lihat Ini ada 2 tanaman yang belum bertunas ya Cuma kemarin aku cek udah berakar Cuma tunasnya belum keluar nih Ini 2 ini Jadi untuk Stefania Nova Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya Ada yang cepat Sekitar 2 minggu Paling cepat tuh di tempatku ya Mungkin di tempat lain bisa beda Bisa 1 bulan, 2 minggu 1 bulan Ada yang 2 bulan Seperti ini teman-teman Ini bahkan belum kelihatan Tunas barunya Ini kalau udah keluar tunas barunya Perkiraan Akan cakep banget sih Karena bentuknya ya teman-teman Keunikan Stefania Nova itu Ya bentuknya bisa beda-beda ya Di pairing sama pot itu bagus banget Teman-teman bisa lihat Ini yang belum ya Ini yang belum ya Yang belum Ini Ini teman-teman Ini juga belum nih Kalau udah berdaun cakep nih Tapi ini kemarin aku udah cek ya Seminggu yang lalu tuh udah berakar gitu Nah ini yang baru aja muncul tunasnya Ini teman-teman Ini juga nih Ini baru nih Bentuknya nih loh teman-teman ya Ini Jadi Pastikan Batangnya itu sehat ya teman-teman Batangnya ini Itu tuh sehat ya Jangan sampai yang Kalian beli itu Udah Busuk atau udah mati teman-teman Karena Stefania Nova itu Kalau busuk itu Gak Gak mencair ya Beda sama Kaktus ya Atau Gimno Astro Dia akan lembek banget Dia akan lembek banget Dan kelihatan busuknya Kalau Nova itu Gak akan kelihatan busuknya Jadi teman-teman harus hati-hati Kalau beli yang belum berdaun Makanya yang berdaun Sama yang masih batangan itu Harganya Selisih lumayan ya Jadi kalau teman-teman Mau yang Beli udah berdaun Beli udah berdaun Itu kelebihannya Teman-teman tuh Gak usah Gak usah nunggu Sampai 2 bulan Sebulan Untuk menikmati daunnya Ini udah berdaun nih Muncul ini juga baru nih Cakep ya Enak loh teman-teman Pelihara Nova itu Dari bentuknya Udah bisa dinikmatin Dan dari Apa namanya Daunnya juga Nanti aku kasih tunjuk Daun yang udah besar ya Ini yang udah Lumayan daunnya nih Sama loh ini padahal teman-teman Oh Datang dari talannya tuh sama Aku nanamnya juga bareng Tretmennya sama Medianya sama Cakep banget ya Kalau dilihat-lihat kayak Kalau teman-teman sering Lihat film Alien Dan sebagainya Ini Mirip banget sih Cakep Pas sama potnya Aku tunjukin yang daunnya udah besar Teman-teman Cakep banget Sebentar ya Cakep banget kan Ini kayaknya kepanasan teman-teman Terlalu panas Jadi warnanya agak gini Kalau agak teduh Dia warnanya hijaunya cakep Nih Sebentar ya Tuh Seperti ini teman-teman Cakep kan Tuh Ini yang udah Ini kayaknya sebetulnya sama teman-teman Ini tuh datangnya dua bulanan yang lalu ya Cuma ini daunnya udah Udah Besar duluan Nah kalau teman-teman Gak mau nunggu sampai dua bulan Atau resiko Resiko Busuk ya Teman-teman Beli yang udah Berdaun aja Harga mahal dikit Gak masalah Yang penting teman-teman Udah bisa nikmatin Tanemannya ya Nanti beli ratusan ribu Tahu-tahu busuk Jadi Kalau teman-teman budgetnya Pas-pasan Aku kasih tips ya Misalnya Teman-teman punya budget Sekitar Di bawah 500 ribu Beli yang Belum berdaun Teman-teman Usahakan itu Tanya ke sellernya dulu Apakah ini udah lama Atau belum Terus Sehat atau enggak Aku biasanya Kalau yang belum berdaun Biasanya Orangnya WA ya Chat Terus Bang Tanya Yang belum berdaun Nova ada enggak Oke nanti aku check in Karena aku check beneran Jadi aku bongkar Misalnya ini belum berdaun Teman-teman Aku bongkarin aja Enggak apa-apa Nih Ini belum berdaun Aku check dulu Aku check Nih Kalau dia masih keras kayak gini Ini masih sehat teman-teman Nih Ini keras ini Tuh kelihatan Kelihatan dia keras teman-teman Ini masih kelihatan Dagingnya putih Kalau hitam Dia busuk Nih Masih putih-putih Ini calon akar Kemungkinan bisa calon akar juga Nih Nih Masih sehat Baru aku kirim Kalau Enggak sehat Berarti Biasanya busuk teman-teman Busuk bisa sampai sini loh Sudah sampai atas Ini bisa Nanti dipotong dulu Tapi Yang gitu Enggak aku kirim teman-teman Karena masih ada resiko Jadi yang aku kirim Yang kayak gini Misalnya ini masih sehat nih Kelihatan Baru aku kirim Itu Nanti tinggal ngelanjutin aja Ini kayaknya tadi udah ada Calon akarnya juga Biasanya kalau aku kirim Yang udah aku tanam kayak gini teman-teman Itu tuh Aku kasih Perangsang akar lagi ya Kasih Perangsang akar Lagi teman-teman Seperti itu Jadi Harus Teman-teman harus tau ya Tipsnya beli yang belum berakar Dan berdaun Itu seperti apa Batangan lah itunya Teman-teman harus tau Tipsnya seperti apa Jangan asal beli ya Jangan tergiur Harga murah Intinya seperti itu Nah Kalau teman-teman punya dana Besar Dan gak mau nunggu ribet gitu Teman-teman bisa dapet yang berdaun Nanti tinggal chatting aku aja Bisa lewat WI ya Misalnya teman-teman cari yang udah berdaun Cari yang Teksturnya seperti apa Polanya seperti apa Nih Ini bagus banget nih Nanti teman-teman kalau suka tinggal di Capture aja nanti Aku kasih Fotonya Gitu aja teman-teman Sebelumnya bukan tips dan trik ya Cuma cerita aja ya teman-teman Kalau teman-teman suka Nova Oke Sampai disini dulu video kali ini Saya Alif dari Jogja Gurun Semoga video ini bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Dadah Teman-teman